Intro Oke guys, kembali lagi di channel FKF Project Perkenalkan nama gue Padli Dan disini gue bakal nge-review iPhone Dan masih worth it gak sih iPhone di tahun 2020? Kalau kalian pengen tau, jangan di skip video ini Intro Iphone atau yang disebut Apple Kita sudah mengenal itu produk yang dibilang awet mahal Yaitu Apple Croak Kita bisa tau kenapa iPhone itu awet Ya dibilang awet karena generasi yang udah diciptakan HP-HP iPhone dari 5 generasi sebelumnya tuh Kualitasnya emang bagus dan awet buat dipake sehari-harian juga Nah disini kita bakal ngebahas serial iPhone yang dikenal jadul disebut iPhone 5s Masih worth it gak sih kita gunain di tahun 2020? Nah produknya udah jarang dijual lagi di pasaran Tapi peminatnya masih ada loh Simak video ini buat kalian yang penasaran masih bisa digunain gak sih iPhone 5s di tahun 2020 Ini dia produk dari iPhone 5s Dan ini barangnya dan ini jenis kotaknya Dan disini kalau kalian tau iPhone 5s Ini dirilis tahun 2013 yang pertama launchingnya tuh dia keluar sekisaran harga 9 juta Wow dan fitur-fiturnya menarik pada masanya Dan sekarang Android pun udah melebihi iPhone 5s Tapi ini masih worth it kok digunain di tahun 2020 Hmm yuk mari kita cek fitur-fitur dari iPhone 5s Jadi ini iPhone 5s Kalau dari bentuk body Dia ukurannya 4 isi dan ini masih worth it sih Dalam genggam tangan tuh enak banget Dan untuk desainnya ya ini ciri khas iPhone Ukuran HP kayak gini udah 4 inci ini udah jarang banget Rata-rata sekarang udah di atas 4 inci HPnya Kalau dari modelnya dan tampilan depan dia kamera Sudah kamera dan disini Seperti tombol-tombol ini aku beli Untuk belinya aku beli second Dan ini tombolnya masih keras menurut aku Jadi dia jarang gunain Tombol ini Dia agak sedikit kendor tapi masih bisa berfungsi sih Kalau untuk layarnya sih Jangan kalian tanya lagi Dia udah bagus banget Udah gunain IPS LCD Sensitive Touchscreen Wah untuk warna bagus sih Masih oke lah digunain di tahun 2020 Untuk forma iPhone 5s ini masih worth it gak? Dia udah menggunakan cheap Apple A7 2-core Speed 1,3GHz Mungkin pada tahunnya dia wow Ceket banget Tapi sekarang dia masih tetap performanya Masih tetap cepet Untuk performanya dia Untuk aplikasi dia gak ngelak-ngelak Dan oke banget Dan ini deep touchscreen For it sih ini aku udah nginstall banyak banget Untuk performanya Dia masih bagus Cepet Buat Instagraman juga dia gak ngelak Dan worth it sih Tuh Kalau Android RAM 1GB Tidak ngelak Dan di iPhone ini RAM 1 Wow Terasa Bukan RAM 1 Masih worth it sih Untuk takut ya Di iPhone 5s ini di tahun 2020 Untuk performanya Kita lanjut ke pembahasan ke kamera Kameranya gimana sih Untuk 5 iPhone 5s Masih worth it gak sih Untuk kameranya Oke kita cek Jadi kameranya Kameranya Menurut aku sih masih worth it Dan untuk di pewarnaan Dia gak bermasalah Kalau dibandingin Bajarin dengan Android iPhone gak ada masalah sih Dia pewarnaannya masih Bagus banget Tuh Dia masih jernih Ya Ya iPhone Terkenal dengan kameraan juga sih Dia menghasilkan warna yang begitu bagus Dan worth it sih Untuk kamera depannya Oke banget Nah ini untuk kamera depan Dia bagus banget Dan ini hampir dari kotanya Watch me grow Put me to the test And watch me go This is my quest I'ma make it known They call me obsessive Oh I know Call me selective with my notes Call me aggressive with my flow Call me offensive Even though Joway ain't gonna lie Life's tough Try to get by Life's buck Try to do it right It's not enough Even though you try You still mess up But I'm still gonna fight For what I love Still gonna die For what I love Still gonna try Untuk iPhone ini juga kamera belakang dibekali dengan 8MP dan kamera depan 2MP Tapi jangan takut loh iPhone tetap masih keluarga kamera yang paling bagus sih untuk aku ya Ya gimana sih untuk iPhone 5s untuk performa baterai Jadi baterainya Oke jadi iPhone ini baterainya dia udah 1500Ah Dan tapi sekarang-sahabat rata-rata hape-hape udah di alis 2000 ya Ya kendala di Mungkin kendala di sini Batre Performa baterainya dia masih dikit banget Jadi kalian harus bawa powerbank Ya tapi Ya lah Dia nggak ngelak Dan baterainya 1500 ya Mungkin kalau kalian nggak terlalu banyak makan aplikasi Kalau udah bermain game Mungkin nggak aku saranin sih Untuk iPhone 5s ini Kenapa nggak aku saranin Karena dia baterainya masih kecil Dan kalau dia pake Udah bergin Dia panas Performa baterainya ya Oke Sebelum akhir video ini Aku bakal ngejelasin kalian Kelebihan dan kekurangan dari iPhone 5s Jadi kelebihan untuk iPhone 5s ini Dia kameranya bersaing Dengan Android-Android Kalau kalian jajarin Iphone 5s ini masih Mungkin lah Dibandingin dengan Android Perwarnaannya masih bagus Dan kalian buat story-story Untuk Tepon itu Wow Dia lebih bagus juga Karena Instagram lebih memfokuskan ke iPhone Terus Untuk desain Desainnya Kelebihannya desainnya nyaman dibinggang Enak banget Di tangan dia pas Buat kalian yang suka Nontonin HP Dia nggak ngerasa terganggu juga Di kantongnya Enak banget Masih banyak orang yang menggunakan iPhone 5s ini Karena dia pas di tangan Desain 5s ini Terakhir sih Dan 6s itu layarnya udah agak Lebar dan Cukung sedikit lah Ketiga Itu performa dari iPhone-nya Meski dia RAM 1 Tapi bukan sembarang RAM 1 Kalau Android dia memakai RAM 1 Udah auto-melang Seperti nggak bisa apa-apa Ini boy Oh my god Ini udah aku install banyak banget Seperti TikTok kan It's worth Worth it Instagram Lancar Lancar jaya Youtube-an Oke banget WA Wow Bagus banget Untuk performanya Masih bagus banget Dan Untuk keamanan Kelebihannya keamanan Ya iPhone-nya terkenal paling aman Menurut aku Lantikan Android Lebih aman iPhone Iclude Iclude keamanan yang paling bagus Jadi Iclude itu sistemnya Sama seperti Android Kalau Android itu ibaratan Gmail Kalau di Icon Iclude Tapi keamanan Gmail Itu cuma di internet HP yang di restart Di Android itu Udah nggak bisa lagi HP yang ilang Nggak akan ketemu lagi Cuma iPhone Kalau ada Iclude Wow itu nggak bakal bisa di install Harus gunain sih Dari kalian Atau password 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 Yang kalian masukkan Cuma kalian yang bisa Itu aku saranin Dicatet Word Dan segalanya Yang berhubungan dengan Iclude Kata Sandy dari HP ini Karena setiap install aplikasi Itu diminta Kita Sandy Yang copot baterai Ganti baterai Itu kata Sandy Iclude terus Wow Untuk amannya bagus banget Dan Kalau HP kalian ilang Tenang Bisa dicari Untuk sesama iPhone Carinya ya Gak sedih apapain Udah Jatuh terus Di temen orang Gak sedih apapain iPhone Kalau Iclude Nggak ada kunci Kekurangan dari iPhone Nah yang paling kekurangan Satu nih Baterai dia terlalu boros banget 1500 sih Wajar Dan sekarang aplikasi Udah lumayan besar-besar Tapi disini dia Gue emang salut sih Memang pendian tadi Dia nggak ngelak Cuma berdaya baterainya Dua Buat main game Dia sering panas Gue bilangin aja Dia sering panas Dan itu Nggak wapit sih Buat dimainin game Berlamaan Seperti ML Dia bisa Dan itu Nggak ngelak Lancar jaya Kan ada sih Android yang RAM 1GB Main Mobile Legends Mudah kali itu HP iPhone I5S Masih luar Bahan dari iPhone I5S Ini bahannya metal Kekurangannya Dan dia mudah Penyot Saat ini jatuh Itu aja yang gue sampein Dan untuk harga Terakhir harga nih Harga iPhone 5S Second Karena udah Nggak dirilis lagi Disini aku punya harga Untuk yang Terbaru Kitar tanggal 20 Juli Aku mencari Untuk harganya nih Untuk RAM 1 per 16 Itu di kisaran Harga secondnya itu 1 juta 200 Salah Dan 1 per 3 2 nya itu Di kisaran 2,1 juta RAM 1 per 64 Itu Masih dibundle 2,8 Wow Maafkan kita Yang secondnya Itu udah mendekati iPhone 6 Dan iPhone 7 Untuk iPhone 5S Di tahun 2020 ini Masih oke lah Wukes banget Dan kalau kalian Nanti mau nyari Ini misalkan Sekisaran itu lah Oke jangan lupa Tuk tombol subscribe Biar aku makin senang Upload 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 video Teman-teman Thank you buat teman-teman Yang udah nonton video ini Jangan lupa share ke kawan-kawan kalian Yang punya iPhone 5S Dan ini enak banget Dimenggamnya Oke sekarang udah ukurannya udah besar-besar ya Wow Oke Dan ya And you And you I don't believe in destiny I just do what's best for me Don't listen to my enemies They're just full of jealousy This legacy You gon' see what's left of me You gon' see success in me You ain't seen the rest of me I just wanna be the best at what I know Better than the rest just watch me grow Put me to the test and watch me go I just wanna be the best at what I know